Halo teman-teman, kembali ke dapurnya Hari ini kita akan membuat menu kepiting kerang saus padang Bahan dan alat yang disediakan Yaitu kerang hijau 500 gram Kepiting 250 gram Jagung 1 buah Sudah dibagi 5 Dipotong 5 Terus bahan-bahannya Sos tiram 1 bungkus Merica bubuk Nanti kita pergunakan 1 sendok teh Telur 1 buah Jeruk nipis 1 buah Bawang bombay 1 buah Cabai merah 4 butir Bawang merah 5 siung Bawang putih 2 siung Jeruk nipis 5 lembar Daun salam 5 lembar Tomat 1 butir Dan kemiri 2 biji 2 butir Dan daun bawang 1 batang Dan 1 saus tomat kita pakai nanti 5 sendok makan Saus cabai nanti kita pakai 3 sendok makan Pertama-tama kita masakkan hijaunya dulu ya Kita rebus kerang hijaunya sekitar 10 menit Ini kita tambahin air dikit ya Ini kita masak kurang lebih 10 menit Sampai benar-benar mendidih airnya Lanjutnya kita rebus jagung Sekitar 10-15 menit Setelah kepiting dicuci bersih Kita peras jeruk nipis Untuk menghilangkan bawah amisnya ya Kita diamkan sekitar 5 menit Setelah kepiting didiamkan dengan jeruk nipis sekitar 5 menit Kepiting selanjutnya dikukus Dengan meletakkan daun salam di air kukusan Lalu meletakkan kepitingnya di atas Kepiting ini dikukus Biar manisnya tidak hilang Kalau direbus manisnya akan hilang Kukus ke piting sekitar 15-20 menit Setelah kerangnya matang Kita angkat Lalu ini saya belah ya Cangkangnya Kayak gini Yang kosong ini saya buang Biar nanti bumbunya merusak Setelah 15 menit Angkat kepiting Yang udah kita kukus Aromanya wangis sekali ya Teman-teman Nanti ini air kukusannya Jangan dibuang ya Kita gunakan sebagai Kaldu saat menungis Bahan-bahan akan kita haluskan Yaitu cabai merahnya Kemirinya Bawang merah Bawang putih Kita tambahkan garam Setengah sendok teh Sekarang kita tumis Bumbu yang telah kita haluskan tadi Kali ini saya pakai mentega Sebanyak 1 sendok makan ya Kita tambahkan masukkan ke dalam lalu masukkan ke bawah selamat menikmati 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 Masak sedentar Tomatnya saya tambahkan lagi Sekitar 2 sdm Berhubung atau sedikit pedas Ini kita masak Biar bumbunya benar-benar besar Setelah itu Kita matikan api dan Makanan siap untuk disajikan Selanjutnya Makanan ini kita siap untuk disajikan Ini bisa dimakan dengan menggunakan nasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!